bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo berjumpa lagi dengan olivira channel belajar berbagi info pendidikan berdasarkan ternyataan ibu dirjen gtk ibu nunuk suryani pada kegiatan ngopi ngopi pintar bersama ibu nunuk menyatakan bahwasannya bagaimana kami yang belum terdaftar di bkn apakah akan diprioritaskan juga untuk p3k guru alhamdulillah syukur bahwasannya pendataan untuk prioritas pengangkatan guru p3k tahun 2024 ini ada juga yang diambil dari data dapodik nah data dapodik ini selalu terhubung dan terkait dengan info gtk jadi silahkan bapak ibu guru mengecek dan memastikan bahwa data bapak ibu guru sudah valid semuanya yang terutama tentang verbal ijazah jam mengajar dan data-data yang lainnya untuk video kali ini kita fokus dulu untuk di verbal ijazah karena ini banyak sekali permohonan dari subscriber minta tolong sih pak buatkan verbal untuk ijazah di info gtk tahun 2024 ini terima kasih untuk memaksimalkan usulannya agar status ASN B3K diterima oleh bapak ibu guru dan sudah selesai status anonisen bagi guru-guru kita terus mempersiapkan diri sehingga nanti ketika tanggal diumumkan bapak ibu guru sudah siap baik secara administratif maupun persiapan substansi lainnya sebagaimana yang diumumkan oleh presiden bagaimana nasib guru yang tidak terdata di bkn karena pembayaran gaji dari sekolah dan sudah mengikuti ujian 2023 berstatus P dan B3 apakah bisa mengikuti ujian dan diprioritaskan jawabannya ya hal ini masih dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB kami masih upayakan terus terkait dengan pendataan memang kami mengusulkan data yang digunakan adalah data dapodi dan kami terus mengadvokasi ini ya jadi kan memang ini belum semuanya terdata di BKN tapi usulan kami sudah diterima kami sampaikan bahwa pendataannya menggunakan database di dapodi gitu ya silakan teman-teman bisa masuk ke info gtk menggunakan akun yang terdaftar di dapodi ya ini saya sudah masuk itu maaf ini saya perkecil supaya ini langsung bisa kelihatan dan saya tetap datangnya ya saya belurkan jadi begini teman-teman jika bapak ibu guru atau teman-teman operator sudah bermah apa namanya verbal ijasa di tahun sebelumnya saya sarankan tidak usah verbal ijasa lagi silakan ditek disini ya di bagian periwayat verbal nah disini teman-teman jadi jika disini setapusnya sudah terverifikasi berdasarkan permadanan data dengan predikti kami sarankan tidak usah verbal ijasa lagi karena sudah terverifikasi disini hasil validasinya sudah ada ya melalui API kemudian kalau verbalnya sudah ada disini tanggal bulan tahunnya kenapa kalaupun di verbal ijasa ini kalau dia klik data ini apakah sudah benar apa belum menunggu konfirmasi dari yang punah ijasa kalau kita klik disini kita konfirmasi ini diam aja karena memang server ini belum siap belum stabil atau belum normal itu ya jadi sekali lagi kami sarankan untuk bapak ibu guru atau teman-teman operator yang dulu sudah pernah mau verbal ijasa dengan keterangan seperti ini tidak usah verbal ijasa lagi itu ya karena disini sudah jelas sudah terverifikasi nah silahkan disini bisa dibaca ya ya memang belum pernah verbal ijasa ini biasanya guru baru jika memang guru baru baru disini artinya belum verbal ijasa baru masuk dapur di itu harus ya harus verbal ijasa tampilannya pun beda akan seperti ini jika memang belum pernah verbal ijasa ya tampilannya seperti ini kemudian ini yang ditambahkan adalah ya S1 jadi sebelum ke verbal ijasa ini bagian belum ya silahkan itu di inputkan dulu riwayat S1 nya di PTK data dik S1 nya supaya nanti masuk ke depodik sinkron saya ingin nanti bisa verbal ijasa gitu ya nah disini ada keteranganannya silahkan bapak ibu guru atau teman-teman operator bisa membacanya sendiri jadi disini hasil verifikasi ini untuk data referensi validasi TPG setera satu sampai dua minggu ya ini bas dari verbal ijasa kemudian teman-teman sebelum verbal ijasa itu silahkan di cek di pedediktik ini pedediktik seperti ini silahkan masuk ke pedediktik di putut kudut idea disini diketikan kata kuncinya nih nama universitas dan nama bapak ibu gurunya ditabak nim nanti disini kalau terdaftar di pedediktik dan juga di sifil jadi nama perguruan tidak apaan nomor ijasa yang tertera di ijasa ini biasanya tidak usah pakai spasi ya kemudian ini angka penambahan verifikasi jika disini sudah terdeteksi ada ya sudah terverifikasi nanti bisa verbal ijasa klik aja disini ya klik nah silahkan disini dikuliskan perguruan tidiknya siswa ijasa ya dan siswa yang tertera disini tentunya kemudian nama bapak ibu gurunya apa ya program studiknya dan jangan S1 NIM jadi jangan ada spasi ya nomor ijasa juga jangan ada spasi biasanya tinggal cek data ijasa kalau datanya sudah benar dan sudah dapat deteksi disifil dan di pedediktik pasti begitu dicek ijasa ini akan langsung valid ya akan langsung valid tanpa upload ijasa ini bagian belum silahkan ya saya tidak kena berikan contoh karena memang di kami sudah verbal ijasa ini hanya contoh aja ya silahkan bagian belum bapak ibu gurunya silahkan verbal kecuali yang sudah pernah verbal ijasa dan sudah terverbikasi kami sarankan tidak usah verbal ijasa pulang gitu ya mudah-mudah dengan pencerahan ini bisa sedikit memberikan gabaran ya karena memang banyak yang bertanya apakah harus verbal ijasa lagi karena ada keterahan seperti ini jangan terhipnotis oleh keterahan ini ya kita tunggu saja apakah yang sudah pernah verbal ijasa harus konfirmasi disini kita tunggu informasi dari pusat tapi yang jelas yang sudah verbal ijasa dengan keterangan sudah terverbikasi tidak usah verbal ijasa hal lagi nah itu pencerahannya mudah-mudahan bisa bermanfaat silahkan bisa di-share video ini supaya nanti bapak ibu gurunya mendapatkan pemahaman yang bijak oke bisa mungkin yang perlu kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati